Intro Apa kabar pemirsa? Nusantara Sepekan hadir ke hadapan Anda untuk menyampaikan berita-berita terkuat sepanjang pekan ini. Berita-berita apa saja kayak itu? Langsung saja kita saksikan selengkapnya. Kedua pasien positif corona dirawat di ruang isolasi dengan penanganan khusus tim medis yang mengacu pada standar penanganan kesehatan virus corona yang ditentukan WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Menurut Terawan, RSPI Sulianti Saroso adalah rumah sakit rujukan nasional penyebaran virus corona atau COVID-19. Menteri Kesehatan Dr. Terawan memastikan seluruh proses pemulihan bagi pasien sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh WHO. Kita harus cek trackingnya, sakitnya apa, kita lihat kan kita dokter bisa melihat, bisa memeriksa. Seperti tadi awalnya saya bilang, tidak semua yang kontak akan sakit. Yang sakit yang imunitas tubuhnya rendah, itu yang harus menjadi prinsip. Supaya apa? Ya kalau enggak lah kita merasa ya kayak gini ini semua pakai masker yang sakit saya atau yang sakit yang pakai masker, kan gitu. Seperti diketahui, kedua orang tersebut adalah ibu dan anak berusia masing-masing 61 tahun dan 31 tahun. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Febri Dwi, Nusantara TV melaporkan. Oleh sebab itu, begitu ada informasi, minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana, ternyata positif Corona, tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertemu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus Corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Instruksi tersebut ditunjukkan kepada semua pihak di bawah struktur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan langkah antisipatif terhadap penyebaran wabah virus Corona di ibu kota. Langkah tersebut misalnya mendukung serta melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian resiko penelularan infeksi COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Isi instruksi tersebut menyebut biaya yang diperlukan guna menjalankan peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penelularan virus Corona diambil dari anggaran dan pendapatan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah, unit perangkat daerah masing-masing. Bahwa tim ini akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Per hari ini, persiang ini, jumlah orang dalam pemantauan yang sudah tercatat sampai dengan hari ini siang adalah 136 orang, 115 sudah dinyatakan sehat, 21 orang masih dipantau. Ada pun pasien dalam pengawasan, ada jumlahnya 39 orang yang saat ini masih dalam pengawasan. Hanis juga akan membentuk tim tanggap untuk pencegahan virus Corona. Tim tersebut dipimpin oleh asisten bidang KESRA DKI Jakarta, Catur Laswanto. Dari Jakarta, Rudi Ismantoro, Naldi Caniago, Nusantara TV melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi terkait melambung tingginya harga masker yang beredar di masyarakat. Seperti diketahui, kian merebaknya isu wabah virus Corona, banyak pengaduan dan pernyataan dari masyarakat, tentang melambungnya harga masker di pasaran, baik masker N95 ataupun masker reguler yang mencapai hingga ratusan persen. Kelangkaan semakin bertambah setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua warga Indonesia positif terjangkit virus Corona yang disebut juga dengan COVID-19 pada Senin 3 Maret 2020. 252 pasien. Pasiden sudah mengerintahkan, tidak ada fungsi yang itu. Namun sampai ada penyembunan, penyembunan, penjualan yang berlebihan, yang juga wajar, saya ceklah akan ada penawasan yang tetap, dengan masalah masker ini. Dan juga kan, sebenarnya kalau yang sehat, sudah perlu pakai masker. Di sinyalir, praktik penimbunan masker saat ini kerap dilakukan beberapa oknum untuk mencari keuntungan, menyusul wabah COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Seperti diketahui, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 miliar rupiah. Dari Jakarta, reporter Adi Wiranata dan juru kamera Rudy Smantoro, Nusantara TV melaporkan. Otoritas Arab Saudi dilaporkan akan segera mengambil solusi terkait larangan dan penyetopan sementara jemaah umroh dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu solusinya, yakni penjatualan ulang atau reskedul jemaah umroh Indonesia dari berbagai daerah yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Bentuk kebijakan terbaru tentang para turis asing, baik turis itu dalam rangka turis yang non-ibadah ataupun yang beribadah umroh, kan ada satu kebijakan dilarang karena memang Arab Saudi juga mempunyai hak untuk menjaga warga negaranya agar tidak terkena atau terdampak virus yang Corona ya. Dan itu adalah wilayah hak dari negara Arab Saudi. Dan kita sebagai negara lain harus juga menghormati terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Kami dari pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah untuk proaktif melakukan lobby terhadap pemerintah Arab Saudi. Seperti diketahui, pelarangan otoritas Saudi hampir kepada seluruh jemaah umroh untuk masuk ke negaranya melalui penyetopan visa umroh dan visa wisata. Langkah ini diambil untuk melangkal masuknya wabah virus Corona yang sedang menyebar ke berbagai negara. Meski jemaah Indonesia belum ditemukan kasus Corona, namun warga negara Indonesia masuk dalam daftar yang dilarang masuk ke Arab Saudi. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Amelinda, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.